Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dikarenakan subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya Selamat menonton! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Rinki AG Channel Teman-teman yang terpaksa keluar rumah, jangan lupa ya untuk menggunakan masker Oke, kita pakai dulu maskernya Nah, seperti ini Teman-teman, abaikan ya, dabbingan yang maksa tadi ya Jadi saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat animasi seperti kartun sinopal yang ada di Youtube Tau kan, animasinya keren banget ya, khas banget Pokoknya konyol, saya juga subscribernya Dan setelah menonton, saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri Ya, bisa nggak bikin kartun kayak gini ya di HP HP saya nggak bagus ya teman-teman, HP biasa aja Dan saya pun nggak punya aplikasi pro atau yang khusus Jadi kita akan menggunakan aplikasi yang ada di Playstore tentunya Ya, kita banyak improvisasi disini Biar menjadi animasi seperti sinopal tadi Ya, meskipun saya membuat masih ala kadarnya teman-teman Karena kan saya membuatnya untuk kebutuhan tutorial tentunya Makan durasi yang lebih lama Tapi kalau nanti saya akan berencana buat animasi saya sendiri Ya, jadi mungkin nanti saya akan memiliki banyak waktu untuk mengkonsep ceritanya Oke deh teman-teman, kalau gitu Disini kita akan menggunakan dua aplikasi Yaitu aplikasi Ibi Spine untuk menggambar Dan aplikasi Kain Master untuk mengedit animasinya Ya, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan aplikasi lain seperti Pipa Clip ya Ya, terserah teman-teman sih mau pakai yang mana Cuman saya lebih suka memisahkan bagian penggambaran dan bagian pengeditan animasi Ya, nah penggambaran saya menggunakan Ibi Spine Soalnya banyak fitur-fitur yang dapat memudahkan saya dalam menggambar Ya, oke deh Kalau gitu kita akan langsung lanjut ke tutorialnya Check it out Oke, sekarang saya sudah ada di aplikasi Ibi Spine Ya, fungsi aplikasi ini adalah untuk menggambar Dalam membuat animasi tentunya kita akan menggambar sketsa terlebih dahulu ya teman-teman Nah, saya akan lakukan pembuatan sketsa ini di aplikasi Ibi Spine Atau pembuatan gambar frame per frame-nya Oke, kalau gitu yang pertama silahkan pilih galeriku untuk memulai Oke Kemudian pilih tanda tambah di pojok kiri bawah Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Kita akan memilih resolusi kanpas yang akan kita gunakan Ataupun kita bisa meng-customnya di pilihan custom yang di bawah ini Tentunya kita dapat meng-custom sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman Tapi disini saya akan menggunakan ukuran yang HD ini yang udah lumayan bagus Tinggal di-klik aja teman-teman Oke Loading dikit Nah, ini adalah kanpas kosong yang akan kita gambar Oke, tugas kita disini adalah menggambar karakter yang akan kita buat Disini saya akan mencoba menggambar sinopal ya teman-teman Jadi, saya nggak akan menggunakan metode vector ya Tidak akan menjiplak sinopal Jadi, saya akan mencoba menggambarnya Tadinya saya juga ingin menggambar si cute girl ya Cuman masalahnya Durasinya nggak cukup ya teman-teman Jadi, kita coba explore sinopal dulu aja Ya Mudah-mudahan konten kali ini tidak ada unsur copy strike ya teman-teman Karena kan saya hanya ingin bereksplorasi Ya, berimprovisasi Membuat animasi Kayak animasi sinopal gini menggunakan HP Bisa atau nggak? Nah, mari kita coba bersama-sama Nah, untuk yang pertama kita cocokkan dulu Kita pilih yang atas ini Ya Stabilitatornya saya di point 9 ya teman-teman Terus, metodenya di pilihan setelah yang ini Dan alat menggambarnya saya pilih op Ya Nah, stabilitator adalah salah satu fitur yang saya sukai teman-teman Nah, disini kita bisa menstabilisasi ya Atau mengkontrol dengan baik pen yang kita coret-coret ya Hanya dengan jari aja Oke deh, kalau gitu kita mulai Selanjutnya silahkan pilih tools Kemudian akan muncul tampilan seperti ini teman-teman Silahkan pilih kuas Kita akan cari kuas yang cocok untuk penggambaran kali ini Ya, kita cari dulu Nah, saya akan menggunakan kuas yang ini teman-teman Ya, kayaknya lebih cocok untuk penggambaran kali ini Oke, kita mulai Oke, kalau misalkan kita menggambar nggak sesuai Kita dapat mengundownya dengan klik yang atas ini Selanjutnya kita tinggal menggambar ulang teman-teman Ya, saya akan mencoba menggambar dari bagian Rambut dulu ya Ini garis pertama saya Oke, sinopal rambutnya kayak gini ya teman-teman Nah, oke Oke, ini ke sini juga Buat secara perlahan ya teman-teman Sebelumnya saya sudah memperhatikan ya Seperti apa gambar sinopal Jadi saya belajar dulu sebelum langsung Terjun ya Membuat gambarnya seperti ini Oke, ini ke sini Ya, kita sambungin Nah, ini bagian Rambut depannya Sekarang saya akan mencoba membuat bola matanya Ya, biar rapi Kita akan menggunakan penggaris teman-teman Klik yang atas ini Dan pilih yang opal yang ini Ya Kalau sudah di klik Kita tinggal research ukurannya Kita sesuaikan dengan Kebutuhan kita masing-masing teman-teman Di sini saya akan membuat ukuran segini aja ya Untuk matanya sinopal Nah, kalau gitu kita tinggal lingkarin Ya, garis muter ininya Seperti ini ya teman-teman gampang Kita tinggal geser ya Ke bagian sebelah kanan Ya, untuk membuat Mata sebelah kanannya juga Oke, nah seperti ini cukup Oke, kemudian kita akan buat Mulutnya seperti ini Dan matanya juga Nah, gini aja ya Alisnya Nah, di sini saya akan mencoba Menghapus bagian-bagian yang tidak perlu ya Caranya silahkan klik tools lagi Kemudian pilih penghapus teman-teman Kemudian kita akan coba Hapus bagian-bagian yang memang Tidak perlu ya Seperti bagian ini juga nih Santai aja yang rapih Yang ini juga Oke, kita buat bagian lain Bagian tubuhnya Agak tambun ya Sinopal itu Oke, untuk bagian badan ke bawah Saya akan coba bantuan Menggunakan Alat penggambar ya Yaitu yang kotak Oke, pertama silahkan Pilih bagian yang atas ini Kita scroll ke bawah Nah, alat penggambar Pilih yang kotak Yang ini Ya, teman-teman Tinggal klik aja Oke Kita buat ukurannya Sesuai dengan kebutuhan tentunya Nah, gini aja Ini akan menjadi patokan kita Menggambar Badan sinopal ya Soalnya susah kalau Secara langsung Menggambar kayak gini Dan jangan lupa untuk Meng-off-kan kembali Bagian alat penggambarnya Dan sekarang Saya akan lanjut Bagian tangannya Kita buat Kayak gini aja Nanti Kita punya beberapa waktu Untuk memperbaiki Desainnya Kita buat Yang penting Terbentuk Sketsa Ataupun pola Ataupun line artnya Nah, oke Tangannya seperti ini Oke, kita hapus Bagian yang gak penting Seperti biasa Oke, disini Saya kembali Menggunakan Alat penggambar yang kotak Untuk membuat Kakinya Seperti ini Terbelah Nah, ini celananya Kita hapus bagian yang gak penting Seperti biasa Kita hapus Rapih mungkin Oke, yang ini juga Nah, sehingga Hampir mirip dengan sinopal ya Sekarang kita tinggal membuat Kerah bajunya Caranya Kita klik yang atas tadi Kemudian pilih Lingkaran ya teman-teman Nah, saya pakai lingkaran Saya akan Coba sesuaikan dengan kerahnya Dan kita Coba ikuti Pola setengah lingkaran Disini Sehingga terbentuk Seperti kerah Oke, sebentar lagi Kita beres Membuat sketch up pertama Nah, yang paling susah Memang membuat Pola gambar yang pertama Karena kan untuk membuat Pola gambar kedua Kita hanya tinggal Menduplikat Gambar dari sini Ya, kemudian kita Merubah Bagian mana aja Yang akan Bergerak Seperti Tangan yang bergerak Atau mata yang berkedip Dan lain-lain Ya, untuk membuat Gambar gerakan yang kedua Yang pertama Silahkan pilih Layar dulu Teman-teman Ya Kemudian pilih Tanda tambah yang ini Untuk meng-clone Gambar pertama Ya, di layar pertama ini Oke, clone layar Nah, kita punya clone-nya Yang kedua Ya Nah, tugas kita sekarang Yang pertama adalah Meredupkan Opacity Yang ada di Layar pertama yang ini Kemudian kita akan Kembali ke layar nomor dua Nah, kita akan Meng-edit Atau mencocoret Di layar yang nomor dua Di sini Saya akan menambahkan Gerakan yang kedua Yaitu Melambaikan tangan Yaitu tangan sebelah kanan Nanti saya akan Menghapus bagian Tangan sebelah kanan Ya, menggunakan Menghapus Nah, nanti Jangan khawatir Kita masih punya pola Dari layar pertama Yang tidak kita Sembunyikan Dan kita sudah Turunkan opacity-nya Sehingga Layarnya menjadi Samar Samar ya Layar pertama Dan terlihat Di layar nomor dua Yang saat kita Kerjakan sekarang Nah, kita tinggal Merubah sedikit Jalurnya Menjadi Sedang melambai Kita langsung Praktek Praktek aja Teman-teman Oke Sudah tahu ya Caranya Teman-teman Tinggal Hapus bagian Tidak perlu Tambahkan bagian Yang Dianggap Penting Ya Ini bagian Bibir Sinopal Saya akan Coba Merubahnya Menjadi Sedang Ngomong Seperti ini ya Nah Pelipis mata pun Saya rubah Lebih rendah Sehingga Di layar nomor dua Kita membentuk Pola gerakan Yang berbeda Dengan Layar yang nomor satu Tentunya Untuk Menciptakan Epek Animasi Bergerak Kemudian Kita lakukan Hal yang sama Kita akan Memplon layar nomor dua Untuk layar nomor tiga Kemudian kita edit Layar nomor tiga Dan bentuk Pola gerakan Yang berbeda juga Dan seterusnya Sampai Dirasa Sudah cukup Untuk membuat Frame Per frame Yang akan kita Sambungkan menjadi animasi Teman-teman Paham ya Sampai disini Oke teman-teman Kita akan lanjut Ke tahap selanjutnya Di sini Saya sudah membuat 18 frame Setidaknya 18 pola gambar Bergerak yang berbeda Kita lihat Seperti biasa Kita buka Layar lagi Kita lihat Scroll aja Ini saya sudah Buat 18 Teman-teman Lumayan banyak Oke Sekarang Kita memasuki Tahap Pewarnaan Jadi 18 Gambar ini Adalah PR kita Sekarang Untuk mewarnainya Oke kita mulai Dari Layar yang pertama Pertama kita Tambahkan layar kosong Kita geser ke bawah Seperti ini Teman-teman Nanti kita akan Mewarnai Di layar yang kosong ini Kenapa harus Bisa Biar lebih rapih Itu aja sih Oke disini Saya harap Teman-teman Sudah memiliki konsep Warna-warna Yang akan kita gunakan Kalau sudah Kita akan lanjut Ke proses Pewarnaan Yang pertama Silahkan klik Tools Teman-teman Ya Kemudian Pilih Emir Cat Oke Nah Kalau sudah Silahkan pilih Yang ini Teman-teman Warna hitam Yang ini Kita akan Rubah dulu Warnanya Sesuai dengan Yang kita butuhkan Kita klik Kita Putar aja Seperti ini Sesuai Dengan kebutuhan Cara Kerjanya Sangat gampang Ya teman-teman Kita tinggal Menempelkan Crossurnya Ke bagian Yang akan kita warnai Nah disini Saya akan warnai dulu Bagian Celana Dan Bagian Warna rambut Ya Kemudian Lakukan hal yang sama Di bagian-bagian Yang lainnya Saya percepat ya Guys Nah Kita baru beres Menelesaikan Proses perwarnaan Di layar Yang pertama Yaitu gerakan Yang pertama ini Kemudian Kita akan melakukan Proses perwarnaan Di layar Nomor 2 Ya Nah untuk Memudahkan Pekerjaan kita ini Ya Biar warnanya tetap sama Dan tetap konsisten Yang digunakan Kita akan membuat Palet dulu Nah caranya Yang pertama Silahkan klik Layar Teman-teman Oh iya Sebelumnya Saya akan menghapus dulu Bagian backgroundnya Menjadi transparan Caranya ya Di layar ini Klik yang tengah ini Teman-teman ya Kemudian kita cek dulu Nah sekarang kan Backgroundnya Sudah transparan Teman-teman Selanjutnya Saya akan membuat Palet yang tadi ya Silahkan klik Layar lagi Oke Kemudian Tambahkan Layar kosong Oke Kemudian kita Seret Layar kosong ini Ke bawah Teman-teman Layar kosong ini Akan kita jadikan Sebagai Master palette Ya teman-teman Oke kalau sudah Kita kembali lagi Ketampilan Pegambaran Nah kalau seperti ini Saya akan klik Tools Ya teman-teman Oke Pilih penitis mata Kemudian kita akan tempel Penitis matanya Di bagian warna Yang akan kita sunting Di sini saya akan coba Di bagian baju Ya teman-teman Oke Kalau sudah Klik lagi tools Kemudian klik pen Dan pilih pen Yang agak besar Dan kita tempel Pen yang agak besar ini Di bagian yang kosong Di layar Yang akan kita jadikan palet Seperti ini Yang gede aja Pen yang terbesar Nah ini Oke Kemudian Kita akan coba Sunting Warna-warna lainnya Seperti warna kulit Warna Rambut Warna Warna Yang berbeda Di sini saya sudah membuat Empat pola Warna yang berbeda Kemungkinan akan Bertambah lagi Seiring Penambahan Warna dasar Di Gambar Berikutnya Mungkin ada yang tanya Terus fungsi palet ini Buat apa Nah fungsinya adalah Untuk pewarnaan Di Gambar kedua Langsung aja kita praktek Pertama silahkan Klik layar teman-teman Karena proses pewarnaan Di gambar nomor satu Sudah selesai teman-teman Nah kita akan Head dulu Atau sembunyikan dulu Layarnya Biar tidak tumpang Tindih Dan kita akan Show Showkan Atau Perlihatkan Layar Ataupun Gambar berikutnya Yaitu gerakan yang nomor 2 Yang akan kita Warnai nanti Kalau sudah ditampilin Silahkan klik Tanda tambah Untuk menambahkan Layar kosong Oke Kemudian kita Seret ke bawah Seperti ini Dan kita akan Melakukan proses pewarnaan Di layar yang kosong Tadi Nah fungsi palet ini Adalah sebagai Stock warna kita Ya teman-teman Nah apabila kita ingin Gunakan warna ini Di baju Kita hanya tinggal Menyuntingnya Kemudian kita tempelkan Di bagian baju Gampang banget ya Oke Kita langsung lanjut Ke tahap berikutnya Saya anggap teman-teman Disini sudah paham ya Teman-teman Dan apabila Tidak paham Atau ada yang ingin Tanyakan Silahkan kita Diskusi di komentar aja Proses pewarnaan Gampang kok Tinggal sunting tempel Sunting tempel Gampang banget Lebih susah Bikin line art Oke Setelah ini Kita akan lanjut Ke proses berikutnya Yaitu Membuat Background Ataupun latar Ceritanya Nah saya akan membuat Backgroundnya di dalam rumah Ya teman-teman Sekarang kan lagi Wabah covid Jadi jangan kemana-mana Di rumah aja Ya Disini juga saya sudah berhasil Mewarnai 18 Line art Ataupun gambar Ataupun frame nya Ya Lumayan Butuh ketelitian Dan ketekunan Sebenarnya Ketekunan sih ya Kuncinya Oke kalau gitu Di layar Kita akan sembunyikan Semuanya Kita klik Tanda matanya Biar hilang Kemudian Kita akan membuat Layar baru Yang kosong Khusus Untuk Backgroundnya Ya teman-teman Oke cekidot aja Oke Nah nih Yang belum Nah yang ini Masih muncul Kita Sembunyikan Kemudian klik Tanda tambah Yang ini Teman-teman Untuk menambahkan Layar baru Nanti kita akan Mulai Menggambar Di layar Yang baru ini Ya khusus Untuk Backgroundnya Nah Teman-teman Disini Gak akan saya kasih Tutorial secara Pelan-pelan ya Langsung Speed art aja Satu lagi Saya perlu Menampilkan Line art ya Di salah satu Gambar Kita klik Layar lagi Kita Showkan Satu aja Yang ini Kemudian Saya akan Menampilkan Opacity nya Nah seperti ini 33% aja Kembali Nah fungsinya Line art ini Akan menjadi Ini ya Patokan Bahwa Sinopal ini Sedang berdiri Dekat apa ya Dan kita membuat Apa di dekat Sinopal ini Biar gitu aja sih ya Nah Selanjutnya Disini saya memerlukan Art menggambar Garis lurus ya teman-teman Caranya klik yang atas Pilih Alat menggambar Ya pilih Yang garis lurus ini Saya akan Bentangkan Dari ujung Kiri ke kanan Seperti ini Nah yang atasnya Akan jadi tembok Yang bawahnya Akan menjadi Teras ya Atau lantai Kemudian saya akan Buat cepat Seperti ini ya teman-teman Saya akan buat Apa ya Dispenser aja ya Oke Teman-teman bisa Improvisasi Gampang banget lah Bikin kayak gini Kalau males ya Tinggal download aja Di google Oke Kita hapus Bagian-bagian yang Tidak perlunya Seperti biasa Saya akan buat Sopa teman-teman Disini Disini ada triknya Teman-teman silahkan Perhatikan Yang pertama Silahkan pilih Yang atas yang ini Penggaris Oke Kemudian pilih Penggaris cermin Yang berhadapan Kayak gini Kemudian kita atur Tahapnya Menjadi Sebentar kita cek dulu Nah ini kan Atas bawah ya Kita perlunya Pinggir-pinggiran Kita atur tahapnya Menjadi 50% Teman-teman Sampai tegak lurus Nah Kemudian kita mulai Menggambar Sopanya Seperti ini Biar Dia Lebih cepat ya Menggambarnya Nah Akan jadi ya Tinggal hapus Bagian-bagian Yang tidak perlu aja Oke Kita gambar Foto Ini pas foto Sinopal ya Saya buat Improv aja Waktu kecil nih Ceritanya Sinopal Oke Oke Ada si Kupu-kupu Yang lucu-lucu Nah Kemudian Saya akan lanjut Ke proses pewarnaan Teman-teman Cepat aja Tembuknya akan Saya kasih warna kuning Oke Sopanya warna biru Donker Atau napi Ini Oke Dispensernya Kita Improv aja Oke Bagian ini Juga Oke Oke Saya akan coba Samarkan Nah Ini ya teman-teman Kurang lebih Ini hasilnya Setelah Oke teman-teman Disini saya akan Mencoba Memberikan efek blur Di backgroundnya Ya biar lebih bagus Sebenarnya bisa kita gunakan Di aplikasi Ibis Pain Cuman Lebih lama Saya perlu yang instant Nah saya juga kembali Berimprovisasi Caranya kita Back aja dulu deh Untuk Disini kita back Kita akan coba Simpan dulu Bagian backgroundnya Klik Titik tiga yang ini Kemudian kita simpan Ya Kemudian kita masuk ke Aplikasi Kain Master Pilih tanda tambah Yang tengah Untuk memulai project Rasionya 16 Per 9 Seperti biasa Nah saatnya kita masukkan Background yang tadi kita Set Yang mana Bentar Nah yang ini Teman-teman Kita klik aja Klik centang Kemudian kita pilih Lapisan teman-teman Kemudian pilih Apex Dan pilih Basic Apex Dan pilih Guslian Blur Ya Oke Kalau udah Kita tinggal klik Guslian blurnya Kita atur Kita fullkan Keseluruh Gambarnya Sehingga semua gambarnya Menjadi blur Kemudian pilih Menu capture yang ini Dan pilih Tangkap Dan simpan Oke Kalau sudah Kita akan kembali lagi Ke aplikasi Ibispine Oke teman-teman Saya udah ada Di aplikasi Ibispine Sekarang kita akan Coba masukkan Gambar yang tadi Kita simpan Di Canmaster Caranya Silahkan Click layer Kemudian pilih Gambar Yang kayak Kamera ini Kemudian kita Import Ya Gambar yang tadi Kita Capture Kemudian Pilih yang ini Tinggal kita Reset Dengan ukuran Kampas Yang ada di Ibispine ini Nah Seperti ini Kalau sudah Klik checklist Oke Yang ini Nah Kalau sudah Klik petal dulu Kita sembunyikan Background yang pertama Tadi Yang tidak blur Nah ini yang blur Yang kita gunakan Kemudian kita klik Layer lagi Teman-teman Oke Disini Saya akan mencoba Menyimpan gambarnya Caranya yang pertama Kita showkan dulu Gerakan yang pertama Teman-teman Yang ini Ya Sama lineartnya Gerakan pertama Kita showkan dulu Seperti ini Nah Hingga Muncul Seperti ini ya Teman-teman Bagus ya Belakangnya blur Kemudian kita back Ya teman-teman Kalau sudah Kemudian biasa Pilih Titik tiga Yang di bawah ini Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Kita simpan dengan format JPG Aja Ya Oke Kalau sudah Kita buka lagi Layer berikutnya Yang tadi kita Sembunyikan Oke Kita buka Gerakan kedua Kita tampilkan Nah Kita back lagi Dan kita simpan Satu persatu Ya Dari Gerakan pertama Sampai gerakan Yang ke-18 Karena saya membuat 18 Gerakan Oke Hanya itu aja ya Metodenya Untuk penyimpanan Di Ibis Pine Dengan Rangkaian yang cukup Banyak Selanjutnya Kita akan masuk ke Proses pengeditan Di Cane Master Untuk Pola animasi Bergeraknya Dan berikut Hasil Gambar yang sudah Saya simpan Di galeri Nah sekarang Saya sudah ada Di aplikasi Cane Master Silahkan klik Tanda tambah Yang tengah Untuk memulai Project baru Kemudian Pilih aspek Rasio Yang 16 Persembilan Ya Oke Selanjutnya Kita akan Coba Pilih media Teman-teman Kemudian Kita akan Masukkan Gambar Tadi Yang kita Simpan Di Ibis Pine Secara Berurutan Ataupun Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Yang kita Buat Berulang Untuk Epek Berbicaranya Oke Saya mulai Dari yang pertama Yang kedua Ketiga Dan seterusnya Saya percepat Ya teman-teman Oke Semuanya Sudah saya Masukkan Kemudian Saya akan Persingkat Durasi Si gambar Ini Ya Kita tinggal Klik Playhead Kemudian Kita Tarik Kesebelah Kiri Nah Seperti Ini Dan Lakukan Hal Yang sama Di gambar Gambar Atau Playhead Berikutnya Oke Selanjutnya Oke Gampang Ya teman-teman Oke Nah Udah Semua Kalau Gitu Kita Coba Untuk Putar Dulu Teman-teman Ya Nah Udah Gerak-gerak Sesuai Dengan Kebutuhan Kalau memang Ada yang Belum Sesuai Atau Kurang Silahkan Boleh Ditambahkan Karena Kita Masih Proses Pengeditan Nah Kalau Sudah Kita Akan Save Caranya Klik Tanda Share Yang Ini Kemudian Pilih Export Saya Pilih Kualitas Yang 1440 Pixel Oke Kita Export Beres Kita Klik Back Kita Buat Project Baru Teman-teman Rasuanya Masih Sama Kita Masukkan Gambar Yang Barusan Kita Export Nah Oke Ini Double Kita Pake Satu Aja Disini Saya Akan Memotong Bagian Bagian Tertentu Dan Saya Akan Membuat Perulang Sehingga Nambah Durasi Teman-teman Seperti Yang Berbicara Yang Ini Kan Durasinya Pendek Cuma 12 Detik Kita Coba Potong Bagian Yang Ini Kita Potong Lagi Kesini Bagian Ini Akan Saya Duplikat Teman-teman Ternyata Klik Titik Tiga Yang Ini Kemudian Pilih Duplikat Oke Kemudian Di Duplikatan Ini Saya Akan Coba Balikan Klik Aja Playhead Kemudian Pilih Membalik Teman-teman Oke Kalau Sudah Saya Akan Duplikat Lagi Yang Ini Dan Saya Geser Ke Bagian Sebelah Sini Saya Melakukan Ini Adalah Untuk Menambah Durasi Teman-teman Yang Tadinya Berbicaranya Hanya 2 detik Aja Setelah Duplikat Menjadi 4 detik Kemudian 8 detik 10 detik Bahkan 20 detik Tergantung Kebutuhan Dialog Berbicaranya Mungkin Segitu Aja Teman-teman Untuk Disini Kita Akan Melakukan Pemotongan Penduplik Dan Disini Kita Dapat Mendubbing Animasi Kita Teman-teman Dan Menambahkan Sedikit Musik Agar Tidak Terlalu Garing Oke Setelah Ini Kemungkinan Saya Save Dan Nanti Saya Putar Hasilnya Mungkin Sekian Dari Saya Semoga Konten Ini Bermanfaat Teman-teman Seperti Biasa Jangan Lupa Like Dan Subscribe Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa Lagi Dengan Saya Di Rengki Ag Channel Teman-teman Yang Terpaksa Keluar Rumah Jangan Lupa Untuk Menggunakan Masker Oke Kita Pakai Dulu Maskernya Nah Seperti Ini Hehehe Hehehe